Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat beraktiviti, hari ini awal pagi cuaca cukup baik Oke agar lama tidak dapat bawa motor sebab petang-petang selalu hujan saja Jadi motor ini bersadar lebih satu minggu Oke guys, ada satu cerita bikin saya excited Pada sejak satu minggu lepas Yaitu apa yang berlaku di Tokyo Motor Show 2019 Kalau kemurang yang update pasal motosikal 250cc Dan khususnya Kawasaki punya brand Ataupun apa-apa saja Pasti kemurang sudah tahu cerita itu Kawasaki Ninja yang baru Yaitu ZX25R Oke, motor yang lama sudah tidak kasih keluar Yaitu Ninja dengan 4 silinder Yaitu 250cc 250cc bahagi 4 silinder Satu silinder cuma boleh dapat dalam 62cc sahaja Bayangkan berapa kecil dia punya piston dengan ring dia itu Piston dengan dia punya bore itu Jadi Memang excited Sebab motor lain tidak sudah buat model begitu Memang 4 silinder dari segi kos Dia memang mahal Lagipun motor 4 silinder kalau sisi kecil Dia punya torque tidak ada Bukan tidak ada, maksud saya rendah Pick up dia kurang lah Jadi motor ini Last sekali Semua model-model Jepun dulu Buat motor 4 silinder Mungkin lebih 20 tahun yang lepas Motor Ninja ini Yang 4 silinder ini 250cc Yaitu model ZXR ZXR 250 Yang kena production di Jepun dulu Tahun 89 Ke dalam tahun 2000 Begitulah Di Malaysia mungkin ada lamba sikit Produksi berakhir Mungkin ada 2003-2004 macam itu Motor itu cukup Revolutionary Bayangkan 250cc Dengan 4 silinder Boleh capai 19.000 RPM Ninja 400 ini Dia punya redline di 12.000 Kalau tidak silap saya Jadi apa yang saya boleh nampak Daripada review dari First impression di YouTube Dan di blog Online Kalau tengok dari depan Dia punya spek Cukup cantik Dia sudah datang dengan Upside down Ford Shower Fully separated Kiri kanan Line line Untuk adjust dia Bag detail Dia belum dikeluarkan Motor ini Tidak Motor itu Sudah ada Satu Single disc Tapi Dia punya Brake Radial mounted Caliper Monoblock Caliper Brand dia Nampak Dia tulis Yang dalam review Itu Macam Kawasaki Saya bentuk Kalau nampak Di gambar Tapi Saya rasa Mungkin di scene Sebab Brake belakang Single disc Dia pakai Di scene Sama seperti Model yang sekarang Di depan Dia pula Desain dia Overall body Dia macam Ninja yang sekarang 250 Dengan 400 Sisi Tapi Ada Ram rate Seperti ZX 6R Ada lubang Di tengah Untuk Air intake Dan production Dia macam Makan Dibuat Di Indonesia Jadi Pasaran Indonesia Akan dapat Moto Terlebih dahulu Sudah Semestinya Sebab Indonesia Adalah Pasaran Moto 250 Sisi Yang Paling Besar Di Dunia Dan Kawasaki Juga Memang Gah Di Indonesia Dia punya Frame Nampak Nampak Sama Dengan Model Ninja Yang Outgoing Punya Model Sekarang Macam Ninja Yang Saya Pakai Ini Tapi Dia punya Swing Arm Desain Dia Lebih Cantik Dia Macam Ada Banana Style Sikit Tapi Terasa Saya tidak Pasti Apa Material Dia Jadi Tayar Saiz Depan Belakang Sama Macam Model Ninja 400 Dia punya Dashboard Meter Dia sama Macam Model Sekarang Tapi Dia punya Handlebar Dia sudah Under yoke Jadi Memang Saya boleh Rasakan Dia sporty Dia punya Posisi Lebih Menuduk Dan Agresif Apalagi Belakang Sama Body Tapi Engine Saya rasa Horsepower Lebih tinggi Daripada Ninja 400 Tapi Pastinya Memang Dia punya Top Rendah Tapi RPM Dia pasti Akan Tinggi Saya Rekon Dalam 17000 Minimum Dia sudah Ada Power Mode Jadi Trottle By Wire Ada Kawasaki Tracking Control Quick Shifter Sekali Memang Reserve Untuk Model Model Super Spot 1000 Sisi Model Yang Sekarang 1000 Sisi Pun Model Model Sekarang Saja Yang Ada Begitu Punya Spek Kalau Model Yang 5 Tahun Lepas Masih Ada Model Yang Basic Tapi Memang Kalau Buat Buat Motor Dia Punya Harga Saya Boleh Bayangkan Dia Harga Lebih Maha Daripada Ninja 400 Sekalipun Harga Kalau Sampai Di Malaysia Minimum 30.000 Dan Boleh Sampai 40.000 40.000 Saya Rasa Itu Saya Rasalah Nanti Kita Tengok Sendiri Kalau Betul Betul Jadi Kenyataan Tengok Berapa Harga Ada Kalau Sekarang Ninja 250 Yang Asal Sudah 27.000 Kalau Di Sabah Model Ini 33.000 Lebih Model Ninja 400 Jadi Anda Bayangkan Sendirilah Berapa Kawasaki Akan Letak Ataupun Dila Akan Letak Harga Nanti Oke Guys Kita Sambung Nanti Tengok Macam Mana